Diduga tidak puas dengan hasil perolehan suara calon legislatif tingkat daerah, sekelompok masa menyerbu sejumlah TPS di Kabupaten Bima. Mereka juga membakar 68 kotak suara saat perhitungan berlangsung pada Rabu malam. Menurut seorang saksi mata di desa Paradorato, masa mulai mendatangi TPS sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mereka juga mendatangi TPS-TPS di desa Parodowane, kemudian ke desa Paradokuta, Kanca, sampai di Pelosik, Desa Lere. Dia pun menyaksikan langsung saat masa membakar kotak suara di TPS desa Parodowato. Namun dirinya tidak berani mendekat lantaran masa juga membawa senjata tajam. Terkait hal itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Taufiku Rahman, membenarkan ada 68 kotak suara yang dibakar oleh masa. Sedangkan 102 kotak suara lainnya berhasil diselamatkan dan kemudian diamankan di kantor KPU Kabupaten Bima. Yang merinci kecamatan Parado, terdapat 34 TPS yang tersebar di lima desa. Ada pun desa yang diserang yakni desa Paradorato, Paradowane, desa Kanca, dan desa Lere. Di empat desa itu terdapat 17 TPS dengan total kotak suara sebanyak 170. Bawaslu Bima juga menemukan unsur tindak pidana pemilu dalam kasus pembakaran kotak-kotak suara tersebut. Sementara itu, Ketua KPU Nusa Tenggara Barat, Muhammad Kualid, mengatakan bahwa ada dua otak pembakaran kotak suara yang sudah ditangkap anggota kepolisian. Selanjutnya, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya. KPU memastikan bahwa pembakaran ini terjadi karena Masa kecewa dengan hasil perolehan suara caleg di tempat asal calon tersebut. Dari informasi yang didapat oleh KPU, Masa meminta adanya penambahan suara kepada penyelenggara pemilu. Tetapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan berujung pembakaran kotak suara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.